Intro Mengukir di atas kayu membutuhkan kemahiran dan keahlian tersendiri. Seperti yang dilakukan Yulizar, laki-laki kelahiran Minang ini menyukai seni ukir sejak duduk di bangku sekolah dasar. Berawal dari coba-coba membuat ukiran kayu dan menjualnya, kini seni ukir kayu yang dibuat Yulizar sudah sampai ke mancanegara, Singapura, Amerika, Jerman, dan Belanda. Di luar negeri itu mereka itu rata-rata dia senang dengan kerajinan yang sifatnya dui fungsi. Jadi seperti tempat tisu diukir kan, ini kan memang ada gunanya, kayak lukisan-lukisan gitu kan, kayak seperti, ya kalau mereka yang nggak berfungsi ya mereka tetap nggak begitu suka. Ukiran kayu yang dibuat Yulizar dimulai dari angka, huruf, hingga alat refleksi. Ada juga replika perahu dan kursi goyang. Jenis kayu mahoni dan jati sebagai bahan dasar ukiran kayu. Proses pembuatan ukiran kayu dimulai dari memotong kayu dan membelah kayu. Selanjutnya, kayu yang sudah dibelah diukir dengan satu pahat yang disebut pahat layang. Pahat layang digunakan khusus untuk mengukir jenis ukiran minang. Hasil kayu ukiran digergaji mengikuti hasil ukir dengan mesin gergaji. Setelah itu diamplas agar kayu ukir lebih halus dengan mesin penghalus. Nah kalau kita sudah cintai kan, jam berapa aja kita, tengah malam pun kita nggak merasa capek gitu, kita cinta sama pekerjaan kita gitu kan. Waktu yang dikasih Tuhan 24 jam, bisa aja 20 jam kita pakai untuk kerja. Jadi seorang usaha itu jam kerjanya panjang. Begitu dia bangun, sudah mulai mikir, sampai dia tidur. Walau usaha seni ukir Yulizar cukup berkembang, tetapi ia merasa terbantu oleh Pertamina. Dengan berbagai pelatihan manajemen usaha, mengingat pendidikan Yulizar hanya sampai sekolah dasar. Ya sangat terbantu, terutama kadang-kadang suka ada pelatihan. Apalagi orang seperti saya ini kadang nggak sekolah kan. Jadi ya pelatihan itu banyak sangat membantu, terutama ya teori-teorinya itu. Seni ukir yang dibuat Yulizar memiliki teknik motif bunga ukir dari Minang. Harganya variatif, mulai dari 10 ribu untuk satu jenis huruf, sampai 15 juta rupiah untuk ukiran perak. Ariatis Tartika, Dedy Haria di Pertamina TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.